Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke disini saya mau berbagi lagi tutorial yang sangat dibutuhkan sekali tentunya Jika kita punya pisau seperti ini, pisau apa saja Arit, bahkan arit, golok yang tumpul Seperti ini, bahkan pisau nya bisa melihat-lihat seperti ini Disini saya mau berbagi bagaimana caranya Untuk menajamkan kembali bahkan lebih tajam, dua kali lebih tajam Nah bahannya pun sangat mudah sekali dan caranya pun juga sangat mudah sekali Oke langsung saja ke tutorialnya Oke yang baru menemukan channel ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya Oke bahan apa saja, ini dia yang pertama kali kita siapkan ada garam dapur seperti ini Untuk merek apa saja, diusahakan garam dapurnya yang kasar seperti ini Nah bahan selanjutnya kita siapkan ada tempat aqua Diusahakan kita untuk mengukur ketinggiannya, diusahakan sama seperti ini Untuk memotongnya ya, nah ini dia Dan langkah selanjutnya langsung saja kita akan kerjakan Kemudian ini kita akan isi air, nah seperti ini Oke secukupnya saja Nah seperti ini, nah jika kalian di rumah punya arit, golok, pisau yang sangat tumpul Cukup memakai cara seperti ini atau trik seperti ini Nah setelah itu, setelah kita isi air seperti ini Kita langkah selanjutnya, kita masukkan si garam dapurnya Kira-kira 1 sendok atau sampai 2 sendokan Nah kayak gini Oke, ini saya masukkan kira-kira 2 sendok Kemudian kita akan aduk sampai ini tercampur Dengan air sampai betul-betul si garam dapurnya ini larut Oke setelah seperti ini, langkah selanjutnya bagaimana cara untuk menajamkan pisau yang sangat luar biasa Kodol atau tidak tajam seperti ini Oke langsung saja kita kerjakan Oke lanjut Pertama kali kita pergi ke dapur Nah kayak gini ya Dan langkah selanjutnya bagaimana sih Kita akan nyalakan si kompornya Nah ini setelah nonton ini, nanti kalian boleh praktekkan di rumah kalian masing-masing Jika punya pisau yang kodol Tidak tajam, cukup memakai cara seperti ini Kemudian ini kita akan panaskan di atas kompor Sampai betul-betul ini pisau-betul ini panas Kita akan tunggu sampai ini pisau-betul panas Nah oke setelah kita tunggu seperti ini ya Selama 2 menit lebih Bahkan hampir 5 menit saya menunggunya Nah ini dia sangat luar biasa, sangat panas sekali Dan kemudian kita akan angkat pisau-nya Langkah selanjutnya, nah ini yang baru saja kita siapkan ya Air campur garam Nah ini kita akan masukkan ke dalam seperti ini Nah kita celupkan saja pelan-pelan Nah kayak gini Oke setelah seperti ini kita celupkan ke dalam air seperti ini Kita akan tunggu selama 1 menit dulu Jangan langsung kita angkat Sekarang waktunya kita akan bawa keluar Oke sekarang waktunya kita akan menajamkan kembali Pisau-nya setelah saya dengan langkah-langkah seperti tadi Nah kemudian kita siapkan ya Ada gerinda Nah ini untuk mengasahnya Dan tadi fungsinya kita bakat Dan kita celupkan seperti ini Apa sih fungsinya? Ini adalah untuk menuakan kembali pisau Untuk besi pisau yang muda Supaya besinya ini menjadi tua Atau istilahnya menyepuh Dan ini langkah selanjutnya Langsung saja kita akan pertajam Kita akan asah Dan oke baru saja kita asah Seperti ini ternyata halusnya sangat luar biasa Tajam banget nih ya Oke kita ulangi lagi Supaya ini lebih tajam kembali Dan oke kita sudah selesai untuk menajamkannya Kita akan cek bagaimana ketajamannya Dan ini langsung saja kita akan tes ya Nah ini sangat luar biasa Ngeri banget ya Nah oke langsung saja Kita akan praktekkan Kita akan tes langsung Bagaimana ketajamannya Oke disini kita akan Mutuskan sebuah tambang Nah ini saya ada pisau yang baru Nah seperti ini Ini kalau kita beli pisau baru Pastinya ini tajam ya Nah ini juga tajam Apakah tajam yang ini Atau yang baru Atau yang baru saja kita sepuh ya Nah ini Kita tes dulu Yang ini Yang pisau yang baru Ini seperti ini Nah ini kita akan Memotong Si ini ya Ini dia Tuh Tuh Dan hasilnya Dan hasilnya Cuman kayak gini aja ya Tidak mau putus Malah ini rusak ya Dan coba kita akan Tes yang pakai ini Pisau yang baru saja kita sepuh Nah ini dia Sangat luar biasa ya Semoga ini sangat tajam Tuh lihat ya Langsung putus Nah oke Mantap banget ternyata Yang baru saja kita kerjakan Dengan menyepuh dan menajamkannya Kita asah Ternyata ini lebih tajam Daripada Pisau yang baru beli ya Nah ini Tuh Ini ya Tuh Tuh Oke lah Nampak sini dulu ya Dengan BE Creative Channel Semoga tutorial ini Bermanfaat Buat kita semuanya Yang punya pisau Yang besinya masih Mudah Atau Gampang tumpul Cukup memakai Cara seperti ini Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Dicoba Sampai jumpa